Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang menghitung pH campuran asam basah. Kita perhatikan lagi powerpoint-nya. Reaksi asam basah itu ada 4 jenis yang intinya umumnya adalah disebut reaksi penetralan. Jadi, reaksi asam basah itu selalu menghasilkan garam atau disebut juga dengan reaksi penggaraman. Garam bersifat netral atau juga sering disebut dengan reaksi penetralan. Ada 4 jenis reaksi penetralan, yaitu yang pertama untuk reaksi asam ditambah basah menghasilkan garam dan air. Contohnya, HCl ditambah NOH menjadi NaCl plus A2O. Kemudian, reaksi yang kedua itu adalah oksida asam ditambah basah juga menghasilkan garam, ditambah air. Contohnya adalah SO3 ditambah 2 NaOH. Kemudian, reaksi oksida basah dengan larutan asam menghasilkan garam juga. Di sini, contohnya oksida basah adalah K2O ditambah HCl, menghasilkan garam juga. Kemudian, terakhir, oksida asam dengan oksida basahnya juga menghasilkan garam. Contohnya di sini, CO2 ditambah Na2O menjadi Na2CO3. Ini adalah jenis-jenis reaksinya. Sekarang kita masuk ke perhitungan pH pada reaksi asam basah. Reaksi pencampuran asam kuat dengan basah kuat itu memberikan 3 kemungkinan hasil reaksi. Sebagai berikutnya, jika asam kuat dan basah kuatnya habis bereaksi, di sini berarti koefisien maupun perbandingan maupun reaksinya adalah sama. Nah, kalau keduanya habis bereaksi, maka otomatis pH-nya adalah 7 dan bersifat netral. Kita lihat contoh soalnya. 100 ml HCl 0,1 molar dicampurkan dengan 100 ml larutan HCl 0,1 molar. Kalau dilihat dari konsentrasi yang sama dan molaritas yang sama, ini sudah pasti jumlah molnya itu adalah sama. Tapi kalau untuk memudahkan perhitungannya, seperti biasa, kalian harus diketahui, ditanya apa. Lalu kita jawab. Dan ternyata untuk hubungan molaritas dengan volume itu kita dapatkan adalah mol atau milimol. Nah, jadi di sini kita dapatkan 10 milimol, baik untuk HCl, juga 10 milimol untuk NOH dari perkalian volume dikali molaritasnya. Dan ternyata dari persamaan reaksinya, HCl ditambah NOH dengan koefisien yang masing-masing sama dengan 1, kemudian jumlah-jumlah milimolnya sama dengan 1, maka ini adalah pH-nya sama dengan 7, jadi netral. Oke, selanjutnya untuk contoh soal yang kedua. Asam kuat dan basa kuat juga habis berhasil. Jadi di sini meskipun volume sama konsentrasinya berbeda dengan basanya, tapi belum tentu pH-nya sama dengan 7. Kalau kita hitung berapa jumlah milimol asam dan basanya, maka kita dapatkan bahwa untuk milimol H2SO4-nya, yaitu volume dikali molaritasnya, 50 dikali 0,1-nya, itu didapat 5 milimol. Kemudian untuk basanya juga sama volume kali molaritas, yaitu 100 mililiter dikali 0,1, didapat 10 milimol. Walaupun ini beda jumlah milimolnya, tapi sekarang kita lihat persamaan reaksinya. Di sini reaksinya adalah H2SO4 ditambah 2 KOH, hasilnya H2SO4. Di sini perbandingan molnya untuk asam dan basa adalah 1 banding 2. Perbandingan molnya 5 mol banding 10 milimol itu sama dengan perbandingan koefisiennya yang 1 banding 2. Ini 5 banding 10 kalau disederhanakan adalah 1 banding 2. Nah, kalau perbandingan molnya juga sama dengan perbandingan koefisiennya, berarti di sini juga pH-nya 7. Jadi tidak usah menghitung lagi menggunakan rumus konsentrasi H+, dan menghitung dengan menggunakan rumus pH-nya log H+. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang keduanya, jika asam kuatnya dengan basa kuat bereaksi, tapi yang habis bereaksi adalah basa kuatnya, sedangkan asam kuatnya bersisa. Nah, karena asam kuatnya bersisa, otomatis berarti pH-nya kurang dari 7. Kita lihat contoh soalnya. Seperti biasa, diketahui, ditanya, kemudian kita jawab. Di sini, karena diketahuinya biasanya dalam volume dan molaritas, berarti selalu kalian cari berapa milimolnya. Kalau diketahuinya mililiter. Kalau liter berarti dalam mol. Kita dapatkan perkalian volume kali molaritas, yaitu 100 kali 0,03, itu dapat 3 milimol untuk HNO3. Sedangkan untuk basanya NOH, kita dapatkan adalah 1 milimol. Kita buat reaksinya lagi, HNO3 ditambah NOH, didapat NaNO3. Perbandingan mol-nya itu adalah 3 milimol untuk HNO3 dan 1 milimol untuk NaOH. Kemudian perbandingan koefisiennya adalah 1 banding 1. Nah, karena ini perbandingan mol dengan koefisiennya tidak sama, maka di sini ada yang habis bereaksi dan ada yang cinta. Yang habis bereaksi itu adalah yang milimolnya paling kecil. Di sini adalah NaOH. Kemudian, jadi yang bersisa itu adalah HNO3. Jadi jumlah HNO3 yang tersisanya itu adalah 3 milimol dikurangi 1 milimol. Karena untuk yang bereaksinya, milimol HNO3 sama dengan jumlah milimol NOH, yaitu 1 milimol. Maka kita dapatkan sisanya itu 2 milimol. Lalu kita cari berapa konsentrasi HNO3-nya yang tersisa, yaitu jumlah milimol sisanya tadi yang ini dibagi volume totalnya. Volume total ini adalah 100 ditambah 100 ml jadi 200. Maka kita dapatkan 2 milimol per 200, yaitu 0,01 molar atau sama dengan 10 pangkat min 2 konsentrasi H+. Jadi, kalau kita sekarang dapat konsentrasi H+, jadi kita bisa mencari berapa pH-nya, yaitu min log 10 pangkat min 2 atau pH-nya adalah 2. Oke, contoh berikutnya. Asam kuat habis bereaksi dan basa kuatnya bersisa. Sekarang basanya yang bersisa. Kalau basa yang bersisa, otomatis pH-nya lebih besar dari 7. Seperti biasa, di sini diketahui volume, di sini dalam liter, kemudian konsentrasi juga sama untuk asam basanya. Sekarang kita jawab langsung. Milimol basanya atau BOH 2 kalinya di sini adalah volume kali molaritas, yaitu volume-nya 20 liter, dikali molaritasnya 0,3, 0,03 kita dapat 0,6 mol. Untuk milimol HCl-nya, ini mol HCl-nya mungkin ya, ini salah, belum diganti. Jadi, mol HCl-nya adalah 20 liter dikali 0,04 molar. Kita dapatkan 0,8 mol untuk HCl, 0,6 mol untuk BOH 2 kali. Nah, sekarang kita lihat persamaan reaksinya. BOH 2 kali ditambah 2 HCl ternyata menghasilkan perbandingan koefisiennya adalah 1 banding 2. Kemudian jumlah mol-nya juga berbeda, yaitu 0,6 mol untuk BOH 2 kali dan 0,8 mol untuk HCl. Nah, kalau seperti ini, ini seperti reaksi pembatas, jadi kalian harus menentukan siapa yang habis bereaksi dengan cara mol dibagi koefisiennya. Kita cari dulu mol per koefisien untuk BOH 2 kali. BOH 2 kali mol-nya adalah 0,6, kemudian koefisiennya di sini adalah 1, jadi 0,6 dibagi 1 adalah 0,6. Kita cari mol per koefisien untuk HCl. Mol HCl-nya kita dapat 0,8, kemudian koefisiennya di sini ada 2, jadi 0,8 dibagi 2 itu adalah 0,4. Karena HCl, hasil perkalian mol koefisiennya lebih kecil dari BOH 2 kali, maka otomatis ini yang habis bereaksi. Kalau HCl habis bereaksi, maka BOH 2 kali yang bersisa. Nah, sekarang kita tentukan berapa mol BOH 2 kali yang bereaksinya, itu adalah 1 per 2 dikali mol HCl-nya. Kenapa 1 per 2 ini rumusan dari koefisien yang ditanyakan, dibagi koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. Koefisien yang ditanya adalah BOH 2 yang mau kita cari. Kemudian yang diketahui adalah mol HCl-nya di sini 2, koefisiennya. Kemudian mol HCl-nya kita cari di sini adalah yang mula-mula tadi hasil perhitungan volume dikali molaritasnya itu 0,8. Maka BOH 2 kali yang beraksinya adalah 0,4 mol. Jadi sekali lagi ya, 1 ini adalah koefisien BOH 2 kali, dan 2-nya adalah koefisien HCl dikali mol HCl-nya tadi hasil perhitungan volume dikali molaritas. Kita dapatkan 0,4 mol. Lalu berapa sisa dari BOH 2 kali? Itu adalah mula-mula tadi 0,6, dikurangi yang beraksinya 0,4, kita dapatkan 0,2. Lalu sekarang kita cari berapa BOH 2 konsentrasinya, molaritasnya, molaritas sisa basahnya itu adalah volume dikali, eh maaf, mol dikali volume, mol dibagi volume totalnya. Kita dapatkan 0,2 mol per 40 liter, volume totalnya itu 20 ditambah 20 ya. Kita dapatkan 0,005 atau 5 kali 10 pangkat min 3 molar. Kemudian baru kita cari berapa konsentrasi OH min-nya. Di sini menggunakan rumus X kali MB karena OH-nya di sini ada 2, berarti X-nya dikali 2, maka 2 dikali 0,05 adalah 0,01 atau 10 pangkat min 2 molar. Nah, dari sini kita bisa hitung berapa POH-nya, yaitu min log OH min. Kita cari min log 10 pangkat min 2, yaitu didapat POH-nya adalah 2. Nah, belum selesai karena yang dihitung di cari adalah pH, maka pH-nya adalah 14 min POH, yaitu 14 dikurangi 2 sama dengan 12. Jadi, pH-nya lebih besar dari 7 karena yang bersisa adalah basah kuat. Terbukti di sini pH-nya sama dengan 12. Demikianlah cara menghitung pH pada campuran reaksi asam basah. Dan selesai sudah materi asam basah-nya. Semoga kalian bisa memahami dan kita berlanjut ke latihan soalnya. Dan jika kalian sudah paham dengan latihan soalnya, kalian bisa mengikuti tes. Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!